Intro Hai Capricorn, terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen-komen positif. Kali ini saya reading energi Capricorn, energi general umum kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis di 30 hari ke depan sejak kamu menonton video ini. Bacaan sangat general dan umum tidak menyinggung energi secara personal ya. Capricorn, 30 hari ke depan, Capricorn. Oke Untuk kehidupan, six house Untuk keuangan, Neptune Untuk pekerjaan ada Uranus Oke, saya lihat dari kartu tarotnya Capricorn 30 hari ke depan, Capricorn Age of Swords Knight of Cups Ace of Cups Age of Wands The Strength The Lovers Two of Pentacles The Chariot The Chariot Dan Death Di bottom of the deck ada Four of Pentacles Oke Untuk kehidupan, Capricorn Ada pekerjaan yang full time Jadi kamu punya pekerjaan dan jadwal yang padat Dan juga kamu sedikit waktu Untuk bisa bersenang-senang atau melakukan relaksasi Ini juga ada kaitannya dengan bahan pangan Dengan adanya Four of Pentacles Sepertinya ada pengetatan Di area rumah tangga kamu Terkait tentang bahan pangan Misalnya kamu khawatir Tentang harga beras yang naik Harga bahan pokok yang naik Atau kamu juga khawatir Tentang kebutuhan Bahan pangan di dalam keluarga kamu Kamu juga sangat selektif Dalam memilih produk-produk bahan pangan Untuk dikonsumsi oleh keluarga kamu Kamu juga akan sangat teliti Akan sangat analisis banget terhadap pekerjaan-pekerjaan kamu Apapun yang kamu rasakan ini terkoneksi dengan kamu Orang-orang atau benda Sangat kamu proteksi Dan untuk keuangan ada Neptune Kamu punya inspirasi untuk Melakukan sesuatu yang baru Sebagai sumber keuangan yang baru Namun Neptunus ini membawa Sikap kamu sangat protektif terhadap keuangan kamu Kamu akan sangat berhemat Sangat memperhitungkan pengeluaran kamu Begitupun tetap Kamu melakukan pemborosan Di periode ini Semakin kamu memperketat pengeluaran kamu Semakin ada aja biaya yang keluar Jadi semuanya ini terkait dengan pola fikir aja Ya Karena rasa takut Pada akhirnya kamu memperhitungkan Besar uang yang kamu keluarkan Tapi kalau kamu tidak punya rasa takut dan cemas Mungkin kamu tidak akan memikirkan Beberapa pengeluaran kamu Sehingga kamu tidak bisa melihat pemborosan Yang kamu lakukan Jadi situasi ini sebenarnya ingin membuka Kesadaran kamu Bahwa kamu perlu hemat Atau perlu untuk Menyadari bahwa selama ini Kamu itu sudah banyak pengeluaran Dan untuk pekerjaan Uranus Ini ada kaitan dengan perubahan Uranus ini membawa Inspirasi yang baru Sebagian Capricorn Mendapatkan inspirasi Untuk mengembangkan karirnya Pekerjaannya atau bisnisnya Misalnya kalau untuk karir Kamu seperti mendapat inspirasi Bahwa kamu perlu Menambah keahlian kamu Atau melanjutkan pendidikan kamu Untuk mendongkrak karir kamu Kalau di bisnis Kamu punya pemikiran Untuk lebih mendunia Misalnya mempromosikan bisnis Ataupun produk kamu Atau Menjalin kolega sebanyak-banyaknya Atau seluas-luasnya Kalau Capricorn yang belum memiliki pekerjaan Sepertinya akan Mendapatkan pekerjaan Tetapi pekerjaan ini diluar dari Keahlian Capricorn Apakah Capricorn mampu Melakukan pekerjaan itu Mampu Karena saya katakan disini Diluar keahlian Bukan berarti kamu tidak bisa Hanya saja kamu tidak ahli Di dalam pekerjaan baru ini Disinilah saatnya Kamu mendapatkan pengalaman baru Dengan mempelajari Hal-hal yang baru Oke Kemudian ada Ai- истор ya Kamu terikat Dalam peraturan-peraturan Im Žt alat punya jabatan ya, kamu tidak bebas melakukan apa yang kamu inginkan karena ada kontrak perjanjian atau kode etik yang harus kamu jaga satu sisi disini ada night of cups ya, kamu menyukai sesuatu bisa saja ini ada kaitannya dengan percintaan, karena ada the lovers ya kalaupun tidak ada kaitannya dengan percintaan, kamu menyukai sesuatu dan disini ada ace of cups kamu suka banget dan kamu mencari informasi tentang sesuatu itu terus kamu cari tahu misalnya nih, kamu pengen motor baru, kamu cari info sebanyak-banyaknya, atau kamu pengen apartemen, kamu cari informasi sebanyak-banyaknya, bahkan kamu juga tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan sales marketingnya tetapi, dengan adanya ace of cups, sebenarnya kamu belum mampu untuk keluar dari beban kamu saat ini misalnya kamu sebenarnya ragu dengan kemampuan kamu, apakah kamu bisa mendapatkan motor baru itu, atau properti yang kamu inginkan kalau kaitannya dengan percintaan pun seperti itu, kamu mencoba untuk menunjukkan rasa ketertarikan kamu terhadap seseorang, dengan komunikasi yang intens dengan seseorang ini satu sisi juga kamu tetap mengendalikan ambisi kamu, obsesi kamu, bahkan kamu mengendalikan emosional kamu terhadap seseorang ini dan yang kamu pertimbangkan adalah ketika kamu memiliki benda itu, atau ketika kamu lebih dekat nantinya dengan seseorang itu bisa menimbulkan masalah, ada di chariot dan masalahnya disini bisa fatal ya, ada death dan rebirth oke, so Capricorn disini ada two open tackles, untuk keuangan saya lihat memang kamu sangat mempertimbangkan, menimbang-nimbang apa yang kamu putuskan untuk kamu beli atau untuk pembiayaan pekerjaan kamu, ataupun bisnis kamu misalnya kalau ada penawaran dari kolega kamu untuk menambah investasi nah ini kamu pertimbangkan baik-baik atau ketika kamu punya bisnis sendiri kamu ingin menambah investasi di bisnis kamu misalnya kamu ingin menambah hasil produksi, tentu saja kamu disini harus menambah modal produksi nah ini modalnya kamu pertimbangkan baik-baik bukan hanya tentang keuntungan yang kamu pikirkan tapi juga tentang kerugiannya atau pasarnya oke untuk pekerjaan energi uranus ini membawa kamu pada perombakan ya ada inspirasi ataupun inovasi yang ingin kamu lakukan di area pekerjaan kamu tapi saya lihat ke depannya kamu akan melakukan beberapa pekerjaan yang meskipun itu kamu rasakan disini penuh dengan tantangan tapi kalau ini kamu ikuti terus saya lihat akan bisa membuat sesuatu yang baru di dalam pekerjaan kamu awalnya sih kamu memang tertarik dengan pekerjaan ini atau kamu tertarik untuk mengembangkan inovasi atau ide kamu ini kamu suka banget kamu yakin banget bahkan kamu juga disini sudah mendapatkan banyak informasi atau kamu juga sudah survei ya disini H.O.F.O.N.S. juga tentang survei tentang perjalanan tapi disini bisa saja terjadi kontrak kamu dengan seseorang yang tidak tertulis Capricorn atau kesepakatan kamu dengan seseorang yang tidak tertulis nah Capricorn kamu pastikan apakah posisi kamu aman jika kamu melakukan kontrak ataupun perjanjian itu hanya dengan lisan saja dan bagi Capricorn di masa sebelumnya yang sudah menjalani kontrak ataupun perjanjian dengan seseorang kolega kamu atau perusahaan atau minimalnya CV saya lihat disini ada pengingkaran janji ada sedikit masalah yang pada akhirnya memang saya lihat kamu mengambil jalan untuk mengakhiri mengakhiri kerjasama kamu dengan seseorang ini karena ada masalah perjanjian sebenarnya masalah perjanjian ini sudah dari masa sebelumnya ini ya tapi kamu mencoba untuk mengendalikan diri dan bersabar tapi semakin kamu mengendalikan diri dan bersabar kamu semakin melihat kerugian yang terjadi pada diri kamu jadi disini dengan adanya itu of pentacles kamu mempertimbangkan tidak ingin rugi lebih dalam untuk keuangan Neptunus karena ini ada kartu Neptunus saat ini Neptunus masuk di houses ketiga kamu sampai 14 tahun ke depan dan keuangan kamu dipengaruhi besar banget oleh energi Neptunus ini houses ketiga opositnya di houses ke sembilan pengeluaran keuangan kamu ada kaitannya dengan biaya pendidikan biaya perjalanan dan tentu saja pendapatan keuangan kamu juga ditentukan oleh pendidikan kamu komunikasi kamu dan juga negosiasi kamu dengan adanya six house di area kehidupan kamu kamu lebih memilih untuk menabung dan tidak ingin mengeluarkan uang kamu untuk investasi ataupun pekerjaan yang sia-sia kamu lebih mengutamakan kebutuhan primer keluarga kamu seperti tadi yang saya katakan kamu sangat mengutamakan makan makanan yang bergizi bagi diri kamu dan keluarga kamu makan makanan enak ya mungkin kamu juga tertarik untuk menguji makan makanan yang baru tetapi yang kamu lihat kualitasnya itu memiliki protein yang tinggi ya kamu sangat berhati-hati dalam bersikap dalam mengelola keuangan kamu juga dan memang ada persoalan keuangan yang akan selesai pada periode ini Capricorn adanya di chariot disini menggambarkan memang situasinya harus diselesaikan dengan perlawanan atau dengan pemutusan ada death kamu hadapi atau tidak kamu hadapi pun masalah ini juga akan selesai hanya saja kalau kamu hadapi kemungkinan kamu masih bisa mendapatkan sedikit uang kamu yang kembali tapi kalau kamu biarkan begitu saja ini bisa hangus mungkin kamu bimbang disini ada fikiran yang kamu rasakan oh mungkin nantinya ini bisa menguntungkan dibiarin aja deh dana saya disana tetapi disini ada death katanya sebenarnya sudah berakhir periode kamu di fase itu lebih baik kamu ambil pertimbangkan kerugian kamu yang nantinya bisa lebih besar karena ada finally-nya disini saya lihat tentu saja ini tidak cocok untuk semua Capricorn untuk lanjutan bacaan ini secara generalnya akan saya post di membership level the sun jadi teman-teman jika ingin nonton silahkan join dulu membership linknya ada di deskripsi video ini membership level the sun atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini thank you for watching bye bye